hai oke guys juga lagi di channel bisnis online ala Sirtiman kali ini akan membahas tentang Hai tingkat Hai atau level belajar yang disini Hai Sirtiman mencoba untuk untuk memahami diri sendiri ya agar kita tuh ya bisa memaksimalkan apa yang kita punya itu dalam hal ini ya otak atau memori ya jadi Hai Sirtiman akan cerita ya kemarin ini ada saudara datangnya ada ponakan ada ya pokoknya ada Hai Kakak Ipar ada Ipar seperti itu ngumpul semua dan ya ketemu ponakan-ponakan pada di atas berdua mereka ini lagi nonton apa ya pokoknya di handphone nonton entah itu IG atau pokoknya YouTube nonton review barang nonton event game ada yang nonton siber ada dua anak yang ada dua anak satu ini jadi temet-temet STM yang satu udah udah Sarjana yang Sarjana gaming dua-duanya ini sebenarnya kompak ya kompak ya ditinggalnya kan pada di lenteng itu satu rumah ini mereka punya usaha kayak jual kopi juga ya pokoknya dibagi dibagi tugasnya jadi ada satu yang Sarjana ini dia bisa bikin kopi saya salisi yang STM ini dia backup gitu ya istilahnya kayak yang satu jualan di lokasi A yang satu jualan di lokasi B seperti itu atau kadang-kadang mereka jualan tempat sama kalau lagi pengen bareng ya jadi emang ya bar-bar aja gitu apa suka-suka random nah disini siriman kan daripada mereka cuma nonton-nonton gitu siriman lihat dia lagi nonton review barang drone karena dua-duanya ini suka naik gunung atau ya pokoknya sering hiking seperti itu ya lagi ngeliat-ngeliat drone apalagi pas ngobrol ada rencana ke bukit bukit yang di ya pokoknya di di daerah Bogor gitu ya nah jadinya mereka ini pengen pengen mulai ada rencana bikin vlog bikin vlog gitu pengen ngevlog pengen ngevlog cuma kendalanya mereka mukanya takut malu gitu masih malunya nggak mau tampil muka jadi kayak maju mundur maju mundur apa tunjuk-tunjukkan akhirnya seriman bilang eh gimana usaha kopinya gitu dan mereka bilang ngasih besok juga mau jualan nah disini seriman tanya ini marketingnya gimana kok dari dulu kok ya usahanya gini-gini aja sih gitu maksudnya kan ya mereka juga udah ya umurnya udah istilahnya udah siap-siap berkeluarga gitu entah udah udah ada yang 10 sarjana kan meskipun gelar saja yang dipakai gelar sarjananya cuma ya buat ini aja pengalaman hidup makanya seriman ini cobalah udah Sirtiman yang bantu yang marketing kalian yang yang mulai aktif ya di ya kayak tadi pengen buka YouTube tuh buka gitu jangan cuma andel-andelan tunjuk-tunjukkan angin-anginan cuma mereka ya ceritanya kendalanya masih faceless ya malu nggak mau nunjukin muka ya Sirtiman bilang nanti tapi itu di bisa di ini pelan-pelan ya pelan-pelan bisa di ya pokoknya dulu Sirtiman juga cerita dulu Sirtiman juga butuh waktu dua tahun untuk tampil muka gitu ya butuh proses lah itu pelan-pelan cuma sejalan dengan waktu nanti juga akan butuh apa timbul keberanian sendiri itu cuma kalau nggak mulai nggak bikin konten ya nggak nggak ada apa-apa gitu makanya disini Sirtiman cobalah terapkan apa yang yang Sirtiman udah pakai itu kayak mulai ya rajin bikin bikin konten dimulai dari yang video pendek dululah kalau video yang panjang-panjang itu kan butuh ya butuh kerja keras untuk untuk ya orang-orang yang istilahnya generasi Z ya generasi mager jadi mager ini mereka bener-bener apa ya begadang main game nonton apalah sosmed di handphonenya bangun jam 4 sore seperti itu kehidupannya gitu jadi emang barbar nggak ada rencana hidup pokoknya enjoy aja hari demi hari makanya disini Sirtiman mencoba ngetes ya mereka nih daya pemahamannya nih kayak gimana dari dua orang ini gitu loh yang satu emang ya Sirtiman udah jelasin tentang formula bisnis Sirtiman dan menghasilkan hasilnya mereka juga lihat sendiri untuk yang sarjana ini sarjana ini kayaknya bener-bener apa ya orangnya bener-bener ah nggak mau lah gitu karena ya dia ini merasa ya orang tuanya masih inilah masih bergantung sama orang tua yang jelas ya bergantung sama orang tua dan kayaknya nggak mau capek hidupnya nggak mau rempong nggak mau ribet maunya ya hidup enak aja nah disini pertingkat pemahamannya boleh dilihat dia paham cuma kalau untuk disuruh kalau dianya ini untuk istilahnya banyak kerja dan ya mungkin ya nggak ganggu waktu kebiasanya dia zona nyaman ya dia masih belum bisa nerima gitu pokoknya dia udah paham tapi belum bisa nerima ya paham karena dia pernah sekolah sajana gitu ya pernah sampai sajana seharusnya ya pengalaman untuk belajarnya lebih gitu dan yang satu lagi yang STM gitu yang STM ini dia Sirtiman lihat kritis ya kritis oh bener oh bener dia nunjukin kesuksesan kesuksesan Sirtiman jabarin seperti ini jadi kayak kalau dari sisi game dia cerita oh ada yang jual beli akun tuh akhirnya sampai ada yang banyak duit dia kerjanya cuma apa jadi semacam kayak jadi kayak nih gue ada akun lo yang mau megang atau mainin nggak itu jadi kayak apa ya jadi kayak jadi kayak ternak gitu ya jadi kayak ternak seperti itu cuma dia nyari kayak kayak semacam kayak petani atau operator yang ngejalanin ya dia punya akunnya seperti itu nah disini STM ini ngejelasin ya kalau model kayak gitu ya itu bisa gitu cuma itu pun masih masih belum solid suatu waktu bisa aja gamenya ini tutup dan yaitu bisnisnya tiba-tiba bisa berubah gitu segeran bilang bisa aja gamenya ini dibeli sama perusahaan lain dan peraturan baru jadi orang nggak suka seperti itu jadinya mah dia harus mulai dari nol lagi makanya disini Sirtiman nyarankan mulai bikin pasif income mulai bikin pasif income pakai formula bisnis Sirtiman kenapa lebih kuat gitu karena nggak cuma ngandelin dari gamenya aja cuma ya lebih ke arah bisnis lebih ke arah dapet jual produk digital dapet uang dari ya pokoknya dari online secara pasif juga kita juga bisa bisnisnya membesar dengan cara apa bikin ya semacam kayak komunitas jadi orang itu akan saling support kitanya juga ikut besar di dalam komunitas itu dia juga paham sih tentang komunitas kayak discord game segala macem itu member-membernya sampai ya pokoknya kalau ada event harga 15 M ya seperti itu dia udah cerita pokoknya kekuatan komunitas dia paham makanya disini sekarang bukan bukan komunitas gamenya sekarang komunitas kamu nya gitu super banyak komunitas kamu disini Sirtiman juga cerita kekuatan mata memandang ya jadi kenapa harus bikin konten konten itu ibaratnya ya dapet pengunjung atau mama mata memandang yang organik ya organik yang orang yang ngeliat ngeliat konten kita mulai kenal konten kita mulai orang yang dari gak kenal jadi kenal jadi kenal jadi terinspirasi seperti itu sebenarnya intinya ya dari yang dua itu yang STM itu ternyata lebih lebih paham dan lebih kayaknya dia pengen ya pengen pengen ikut kereta istilahnya pengen ngelakuin lah pengen ngelakuin apa yang Sirtiman bilang gitu kalau orang sarjana kayaknya udah ketutup banget ya udah ah zona nyaman gue gak mau diganggu lah gitu ini nanti bakal ganggu macem-macem jam tidur bucinannya dan lain-lain ya jadwal kopinya dan lain-lain itu jadinya kayaknya dia milih fokus ngerjain yang udah udah dia kuasain udah di zonanya dia gitu sedangkan kalau yang STM ini kayaknya dia mulai terbuka pikirannya mulai sebenarnya lebih apa ya boleh dibilang orang itu gak butuh lebih jenius atau lebih level pemikirannya yang penting gimana dia ini lebih peka ya lebih melek untuk ngelihat masa depan dimana dia bisa boleh dibilang visinya lebih kuat ya visinya lebih kuat ini orang-orang tuh ternyata kalau Sirtiman lihat seperti itu visinya lebih kuat nih oh dari apa yang ada keadaan sekarang ini istilahnya dari titik nol ini dia melihat kemungkinan visi di depannya kayaknya lebih 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 jelas gitu lebih jelas lebih lebih clear yang lebih jelas dibanding yang 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 sarjana padahal tapi dia ya itulah dia karena ya udah dapet zona nyaman dan ya emang orang tuanya juga gak ada apa sih emang gak tau lah gak ada rangsangan untuk biaya biaya nya untuk berubah jadinya ya dia melindungi zona nyaman ini sebenarnya yang yang Sirtiman sebenarnya udah paham ini dari dulu tuh seperti itu makanya sebenarnya pengennya yang mengarahkan yang dengan STM ini karena Sirtiman ngeliat dia berpotensi dan orangnya juga bukannya gampang ngikutin apa ya bukannya gampang dicuci otak juga tapi lebih peka dia lebih peka dan lebih visinya juga lebih jelas gitu lah lebih peka jadi kayak ilmu masuknya emang lebih cepat karena emang gak ada defense dari zona nyamannya dan ini dia visinya lebih jelas oh kayak gitu jadi udah mulai makanya setempat kemarin langsung kasih kasih chat GPT ya buat apa buat merangsang dia untuk mulai update konten seperti itu kita login ke chat GPT nah ini terakhir ini Sirtiman bikin konten konten untuk mereka karena mereka ini sukanya pertama tadi ya usahanya kopi 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 manis seperti itu lah makanya Sirtiman mencoba ngasih ngasih rangasangan mereka untuk bikin jadwal konten punya ide konten 30 hari sehari disini Sirtiman yang yang di yang di pokoknya Sirtiman bacain ya promnya nih saya ingin membantu bisnis keponakan saya yang memiliki usaha kopi manis seperti starbuck kopi kenangan atau tomoro karena keponakan saya suka main game mobile legend juga disalah waktu kalau ada dana lebih suka pergi ke gunung maka saya ingin membantu branding usaha mereka dengan cara mengajak produktif membuat konten di sosial media seperti Instagram untuk awalnya informasi tambahan lagi kemudian akan saya malu untuk tampil wajah atau lebih suka model faceless nah disini buatkanlah ide konten dengan jadwal 30 hari agar mereka terbiasa produktif personal branding juga buatkan konten kalender dengan format tabel seperti kalender agar mudah dipahami dan dijalankan menginspirasi orang agar menjadi follower dan terinspirasi usahanya jadi inilah CGPT ini ngeluarin ide konten 30 hari untuk Instagram model faceless dari arti pertama contohnya ya teaser kopi manis foto close up secangkir kopi dengan latar belakang gelap tambahkan teks siap-siap untuk rasa yang manis dan tak terlupakan nah ini sampai 30 hari dia bisa mulai bikin konten seperti itu ini dengan format tablenya nih hari pertama hari kedua seperti itu nah disini ya 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 inilah sebenarnya ya saya itu sudah buka pintu rejeki ya ya tinggal kembali ke mereka gitu loh kalau mereka lanjut istilahnya mau ya ini kemungkinan ya ya nasib mereka bisa lebih baik berubah lebih baik seperti itu kalau cuma kalau mereka tetap berada di zona nyaman istilahnya bangun ya siang sore malah ya nonton sosmed main game doang nggak ada ya emang mereka bisa bersembunyi apa punya alibi ini kerjaannya jualan kopi gitu cuma kenyataannya ya ya banyakan magernya dibanding jualannya gitu karena jualan juga apa ya bener-bener nunggu waktu pas buat mereka gitu bener-bener apa sih ya nggak nggak tiap hari gitu seharusnya nunggu jualan ya tiap hari gitu ya tapi bener-bener nunggu waktu pas mereka kalau pengen kalau pengen doang nah disini di diharapkan untuk mulai ya aktif untuk konten ininya di IG-nya Instagram jadi ya pengen SMA ini harus mulai ya untuk dapetin mata memandang trafik organik agar ya bisnis mereka ini bisa berkembang gitu mereka juga nanti followernya bertambah banyak menginspirasi orang jadinya hidup mereka juga akan naik level ya naik level seperti itu nah inilah pemikiran dari Sirtiman gimana cara Sirtiman ini ibaratnya ngetes pemahaman orang dulu gitu ada hal yang orang itu ada yang susah ya istilahnya bebel atau dia udah zona nyaman defensifnya tuh kalau belajar itu perlu ngurangin waktu dia kalau belajar ini nanti kebiasaan dia yang kebiasaan buruk dia yang harian seperti biasa ini bakal diganggu seperti itu kebiasaan bangun sore kebiasaan nonton sosmed makanya ini pengen diganti sama hal-hal yang lebih produktif cuma ada yang suka dan ada yang tidak suka kalau yang STM tadi dia tahu dia tuh bisa bikin video kayak bikin sinematik semua tuh dia bisa gitu cuma kan permasalahnya kalau Sirtiman istilahnya kasih ide ini ini ide ini ini bisa apa sih jadi panduan jadi panduan agar dia nih mulai gitu mulai bikin konten mulai upload konten seperti itu ya jangan cuma konsumtif nonton IG nonton pokoknya banyak nontonnya banyak konsumtif dibanding produktifnya produktif ya harus rajin upload harus personal branding seperti itu disini ya semoga paham ya guys dari kejadian tadi ini yang pertama ini ya kita harus paham level orang kadang apa level pendidikannya di formil kayak sarjana aja nggak nggak menjamin gitu ya dia akan lebih mudah menerima menerima masukan atau ilmu cuma untuk prakteknya dia lebih susah gitu karena ya dia udah punya zona nyaman dan ya merasa mungkin ego mungkin lingkungan segala macem dia jadi nggak mau mungkin lebih susah untuk prakteknya seperti itu nah disini prakteknya sebenarnya saya teman coba nge-share ini aja biar cobain lah 30 hari ini gitu biar terbiasa biar terbiasa dulu aja biasa nge-upload soalnya di rumah udah ada wifi dia udah sering foto-foto handphonenya udah bagus ada yang iphone ada yang ya pokoknya yang kamera kamera pikselnya lebih gede-gede gitu nah disini ini jadinya jadinya si teman coba merangsang aja merangsang mereka agar lebih produktif ya generasi gen Z nya ini harus lebih produktif seperti itu dan untuk masalah konten kalender ya si teman juga udah membuat ya produk konten kalender untuk mempermudah gitu untuk mempermudah agar yang seharusnya di tahun 2025 ya udah mulai project ya project konten pokoknya jadi konten kreator juga jadi jadi pebisnis online pebisnis produk digital pebisnis digital marketing seperti itu jadi itu sebenarnya yang buat standar lah kalau kita ini mau sukses di digital marketing di bisnis online seperti itu pertama jadi konten kreator konten kreator ini maksudnya bukan mengandalkan monetasi dari kalau salah satunya kayak platformnya kayak youtube atau ig atau tiktok disini menggunakan ya misalnya kayak youtube untuk personal branding seperti itu soalnya 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 rata-rata orang yang tahunya misalnya jadi youtuber itu ya ya buat itu aja buat cari duit dapat gaji dari youtube gitu kan disini punya lebih punya apa sih visi lebih dari sekedar dapat gaji dari youtube doang isinya sekaligus personal branding mereka punya bisnis yang berkembang mereka punya bisnis tuh jadi nggak ngarepin gaji beda kan di sini juga sirriman membuat jurnal ya planner ya bisa dibeli di situs serantakan.com ya pokoknya cari sirriman nanti cari aja planner harganya Rp50.000 dan ini bisa digunakan untuk ya 2025 ya meskipun disini tulisannya 2024 cuma nggak masalah 2026 pun bisa gitu yang jelas untuk planner ini ini pas banget karena kita berada di akhir tahun ya jadi akhir tahun ini kita ngerencanain planner gitu kita ngerencanain planner dan jadi dalam tiga bulan ini jadi kayak Oktober Oktober, November, Desember ini kita ngerancang ngerancang rencana kerja gitu jadi kayak Oktober ini ini fokus tiga bulan pertama di di 2025 juga November fokus ya tiga atau empat bulan di 2025 itu pertengahan tahunnya baru akhir tahun ini yang Desembernya Desember untuk akhir tahun akhir tahun ya dari empat bulan empat bulan sebelum Desember jadi ya hidup kita di tahun 2025 ini kita yang merencanakan makanya disini gak ada istilah ya bisnis online ngarepin hoki gak ada gitu karena kita udah ngerencanain ya mungkin hasilnya bisa berbeda cuma kalau ada rencana yang rapih istilahnya yang terjadwal ini kita bisa ngikutin terus di jalur sampai mencapai tujuan seperti itu kalau gak ada rencana ini ya nanti ya kejadiannya kayak yang yang keponakannya yang sertiman itu ya akan mager akan ya seperti itulah kebanyakan mager kebanyakan konsumtif sosmed makanya disini mengganti mengganti kebiasaan buruk ya yang tadinya banyakan mager sekarang bikin konten produktif yang tadinya cuma jualannya suka-suka sekarang harus rutin jualan dan jualannya yang gak cuma gak cuma jual produk front endnya atau produk depannya aja misalnya jual kopi yang gak cuma jual kopi aja tapi apa ada yang apa filosofi kopinya juga itu bisa kita jual seperti itu jadi seperti itu guys filosofi kopi itu bisa kita jual dengan format digital produk makanya disini di planner ini udah mencangkup semualah cukup cukup untuk bikin konten di 2025 kerjainnya sekarang 2024 akhir makanya untuk yang minat langsung keratakan ya juga untuk yang pengen gabung ya di di komunitas bisnis online ala Sirtiman bisa langsung ya ke beranda Sirtiman nanti langsung aja cek deskripsinya kalau mau nonton videonya dulu terserah deh lebih bagus nanti ada grup whatsapp silahkan langsung daftar login nanti Sirtiman terima di grup whatsappnya gitu langsung ikut kereta ya gak usah pake lama oke guys kalau ada yang mau ditanya silahkan ditulis di kolom komentar juga jempolnya sampai jumpa video berikutnya goodbye